Kita akan mempelajari pemikiran zogs lako atau zogs lakong Bagi lako, kesan dan gambaran itu begitu penting Dan simpulan ini dia peroleh setelah selama belasan tahun menangani pasien-pasiennya Mereka yang mengalami neurosis, memiliki gangguan jiwa atau sakit mental Itu selalu diawali dengan adanya kesan atau gambaran yang kuat Pentingnya kesan dan gambaran yang kuat ini Sampai menyebabkan lako mengutip eksperimen dari Konrad Lorenz Jadi Lorenz membuat eksperimen Dia menempatkan sepasang sepatu but di samping telur-telur angsa Dan ketika telur angsa itu menetas Yang dilihat anak-anak angsa pertama kali adalah sepatu but itu Kemanapun Lorenz kemudian memakai sepatu but itu Anak-anak angsa ini akan mengikuti Karena mereka menyangka sepatu but itu adalah induknya Karena ketika pertama kali mereka menetas Yang dilihatnya adalah sepatu but Nah ini betapa pentingnya kesan atau gambaran itu bisa Mencetak perilaku kita atau mentalitas kita Nah Melalui pentingnya kesan dan gambaran itu Lako menunjukkan bagaimana Kesan atau gambaran yang kuat bisa memunculkan Wacana atau relasi budak tuan Ada empat jenis wacana menurut lako Yang pertama adalah wacana budak tuan Yang kedua wacana orang histeris Yang ketiga wacana universitas atau akademik Dan keempat wacana analis Wacana budak tuan itu adalah inti dari berbagai bentuk wacana lainnya Yang paling esensial yang paling menjiwai bentuk-bentuk wacana lainnya Dan wacana budak tuan lako ini cukup dipengaruhi oleh Filsafat Hegel tentang relasi budak tuan Jadi bagaimana awalnya orang memiliki budak Tetapi pada akhirnya orang ini Justru bergantung pada kinerja budaknya Yang kedua adalah wacana orang histeris Pengidap penyakit kejiwaan histeria itu seolah Dia selalu memiliki dua pilihan atau lebih yang saling mengenyahkan dalam hidupnya Misalkan kalau saya memilih pacar saya Saya harus meninggalkan orang tua saya Dan sebaliknya kalau saya memilih orang tua saya Maka saya harus meninggalkan pacar saya Maka orang dengan wacana histeris itu Seolah hidupnya dikuasai oleh pilihan-pilihan yang saling mengenyahkan Yang ketiga wacana universitas Ini mirip pemikiran Foucault mengenai Wacana sebagai istilah-istilah teknis dalam bidang-bidang dengan spesialisasi tertentu Misalkan bagaimana orang-orang di kampus berbicara dengan bahasa yang tinggi Dengan istilah-istilah yang sulit Dan itu tidak dibahami oleh orang awam Akhirnya orang awam yang tidak paham apa-apa Hanya bisa tunduk dan patuh begitu saja Yang keempat adalah wacana analis Analis yang dimaksud adalah psikoanalis Atau orang yang melakukan praktek psikoanalisa Bisa psikolog, bisa psikiater Wacana analis ini menunjukkan bagaimana pasien Begitu didominasi oleh sang psikiater Sang psikolog atau sang analis Tetapi bentuk wacana yang paling inti dari ketiga wacana sebelumnya adalah Wacana yang pertama Wacana budak tuan Nah, wacana budak tuan itu adalah soal Siapa mencuri kenikmatan lebih besar dari siapa Misalkan dulu secara umum Ketika orang kulit hitam menjadi budak dari orang kulit putih Secara sosiologis kita bisa katakan bahwa Yang menjadi majikan adalah kulit putih Sementara yang menjadi budak adalah kulit hitam Tetapi ketika terjadi skandal Katakanlah Relasi ini bisa berbalik Justru orang kulit hitamnya menjadi majikan Dan orang kulit putih menjadi budaknya Kenapa? Karena orang kulit hitam dalam skandal Mencuri kenikmatan lebih besar dari orang kulit putih Bagi orang kulit putih Menguasai dan mengontrol orang kulit hitam Itu masih menjadi hal yang lumrah dan biasa Tetapi sebaliknya Ketika orang kulit hitam balik mengontrol Dan mengendalikan atau menguasai orang kulit putih Itu menjadi suatu yang luar biasa Jadi ada fantasi yang lebih besar yang terwujud disitu Itulah kenapa Wacana budak Tuhan adalah soal Siapa mencuri kenikmatan lebih besar dari siapa Kalau kita membaca novel Fifty Shet of Grey Atau menonton filmnya Seolah Kita katakan Ana adalah budak dari Kristian Tetapi Kalau kita lihat melalui psikoanalisis radikal lako Posisi ini bisa berbalik Justru Ana adalah majikannya Dan Kristian adalah budaknya Kenapa? Karena pada akhirnya Kristian menjadi sangat bergantung pada sosok Ana Dalam kehidupan sehari-hari Misalkan bagaimana Dalam permainan si Lubai itu Seringkali yang menjadi majikan adalah anak kecil ya Kita sudah capek Tetapi anak kecil itu masih ingin terus main Akhirnya anak kecil itu mencuri Kenikmatan lebih besar dari kita Nah Pemikiran lako yang berikutnya adalah Ketiadaan aku Bagi lako Sulit mengatakan bahwa sesungguhnya diri kita ini ada Kenapa begitu? Karena Aku Tidak pernah terbentuk secara natural atau alamiah Jadi aku itu tidak pernah terbentuk dari dalam diri sendiri Tetapi Sejak awal Dan selalu itu lewat penunjukkan orang lain Nah ini dijelaskan lako lewat teori cermin Jadi Awal kita mengenal aku itu adalah ketika kita kecil bercermin Kemudian Orang tua kita dan saudara kita mengatakan Ya itu adalah kamu Sehingga terbentuklah Aku dalam diri kita Tetapi Apa yang kita lihat di cermin Sebetulnya bukan diri kita Karena itu hanyalah pantulan cahaya Ketika Anda selfie Mengambil foto Ya sebetulnya Hasil dari selfie itu Hasil dari foto itu bukan diri Anda Tapi itu adalah cahaya yang tertangkap Ya kita tidak pernah betul-betul bisa melihat diri kita sendiri Kecuali melalui orang lain Atau instrumen lain Sehingga Diri kita ini tidak pernah terbentuk secara murni dan alamiah Dari dalam Begitu Nah lalu siapa yang mengontrol aku ini Atau kenapa bisa ada aku ini Sebetulnya itu hanyalah perasaan menjadi aku Dan sifatnya ilusif Kalau Anda merasa Anda memiliki diri Anda Itu kata lako itu adalah problem homonkulus Seolah ada manusia kecil dalam diri Anda yang mengendalikan diri Anda Tetapi Aku sendiri sebetulnya tidak ada Karena aku sendiri tidak pernah betul-betul lahir dari diriku sendiri Tetapi selalu dari orang lain Nah berikutnya adalah pemikiran lako yang sangat esensial Sebetulnya pemikiran ini adalah konsep Apa ya Konsep terbentuknya subjek ya Menurut lako Dan Menurut lako ada tiga tahap Terbentuknya subjek ya Tahap imajiner Tahap simbolik Dan tahap nyata Nah di tahap pertama itu Di tahap imajiner itu ranahnya adalah kebutuhan Sifatnya fisiologis Seperti kebutuhan akan makanan atau kehangatan Intinya kebutuhan itu adalah sesuatu yang selalu dapat dipenuhi Tahapan yang imajiner Di tahapan kebutuhan ini Bayi itu belum menganggap dirinya berbeda dengan ibunya Atau dengan orang lain Bayi masih merasa menjadi satu dengan ibunya Belum terbelah Belum terpecah Jadi Yang bayi Bayangkan mungkin adalah Ya dia masih menjadi satu dengan orang tuanya Ini adalah tahap kebutuhan Dan di tahap ini Segalanya selalu bisa dipenuhi Tahap kedua adalah tahap permintaan Atau tahap yang simbolik Permintaan ini adalah Harusnya permintaan yang tidak mungkin Jadi seorang anak harus Mengajukan permintaan yang tidak mungkin Untuk melepaskan ketergantungannya pada orang tua Jadi agar si anak ini tidak lagi merasa Menjadi bagian dari orang tuanya Atau menjadi satu dengan orang tuanya Dia harus Mengajukan Permintaan yang tidak mungkin Nah jika si anak tidak berhasil menemukan permintaan yang Tidak mungkin Atau permintaan yang mustahil Dia tidak akan menemukan keinginannya Dan dia akan tetap meminta Sampai ia tua Bahkan meninggal Meskipun memang Untuk terpisah dengan orang tua ini Untuk menemukan permintaan yang mustahil ini Anak harus Menderita frustasi Tetapi ini penting untuk menuju tahap Berikutnya nanti Tahap kedewasaan Tahap keinginan Nah di tahap permintaan ini juga Anak-anak sudah Mulai mengenal bahasa Itulah kenapa Istilah lain tahap permintaan adalah yang simbolik Ketika anak sudah Mulai mengenal bahasa Dia bisa mengidentifikasi Siapa aku Siapa kamu Siapa dia Siapa mereka Nah perkenalan dengan bahasa ini Yang kemudian juga menyebabkan Anak mulai memisahkan diri dari orang tuanya Mulai mengambil jarak Dan mulai bisa membedakan dirinya dengan orang lain Atau Pihak lain Itulah kenapa tahap ini juga disebut sebagai yang simbolik Nah tahap yang ketiga adalah Tahap keinginan Tahap keinginan Perlu dicatat sekali lagi Bahwa Tahap keinginan Baru muncul ketika Anak menemukan permintaan yang mustahil Dalam arti Permintaan yang tidak mungkin Dibujudkan orang tuanya Makanya Kalau orang tua itu selalu bisa Mewujudkan keinginan anak Anak ini akan menjadi manja Dan dia akan terus meminta Sampai tua Dia tidak akan Memiliki keinginan sendiri Dalam kehidupannya Apa itu keinginan? Menurut Lago Keinginan adalah Suatu kemungkinan bagi subyek Kemungkinan itu artinya Suatu yang bisa Atau tidak bisa dicapai oleh subyek Di tahap ini Anak telah mengetahui Keinginan dalam hidupnya Mulai menetapkan cita-cita Dan target yang hendak Dicapai dalam hidup Saya ingin mengambil contoh Orang-orang seperti Steve Job dan Salvador Dali Steve Job ini dia Anak yang tidak diinginkan Oleh orang tuanya Kemudian diadopsi Jadi Steve Job ini sudah Menemukan permintaan Yang mustahil Sejak dia dini Sejak dia kecil Karena dia sudah Menemukan permintaan Yang mustahil Dia lebih cepat Menuju tahap keinginan Dia lebih tahu Apa yang dia inginkan Dalam hidupnya Dibandingkan Anak-anak yang lain Jadilah dia seorang Inovator yang Luar biasa Begitu juga Salvador Dali Meskipun dia berasal dari Keluarga Bangsawan Yang kaya raya Tetapi Permintaan Dali Akan perhatian orang tua Kasih sayang orang tua Tidak terpenuhi Itu menjadi permintaan Yang mustahil untuknya Dari situ kemudian Dia bisa Beralih pada keinginan Apa yang dia inginkan Dalam hidupnya Nah Kenapa Tahap ini Disebut sebagai Tahap yang nyata Karena seolah Subyek sudah Mampu Berdiri sendiri Tetapi Yang perlu diingat Adalah Tahapan yang nyata Ini Sebetulnya adalah Upaya Untuk kembali Pada yang imajiner Dalam tahapan Imajiner tadi Dijelaskan Bagaimana Kebutuhan Bayi Atau anak itu Selalu terpenuhi Sehingga Dalam tahapan Nyata itu Manusia-manusia Dewasa Secara tidak sadar Ingin mencapai Sesuatu dalam hidupnya Ingin mewujudkan Keinginan-keinginannya Tetapi Secara tidak sadar Itu sebetulnya Adalah keinginan Seperti di tahap Yang imajiner Dimana Dia selalu Merasa nyaman Segala terpenuhi Dan ini Memang adalah Pengembangan Dari pemikiran Sigmund Freud Mengenai The Lost Paradise Atau surga yang hilang Jadi Freud mengatakan Surga yang sesungguhnya Itu adalah Rahim ibu Kenapa? Karena ketika kita Berada di rahim ibu Kita Merasa aman Merasa nyaman Semua Kebutuhan kita Terpenuhi Dan Apa yang kita lakukan Di dunia ini Dengan berupaya Berprestasi Berupaya menjadi Kaya raya Berupaya menjadi Mapan Secara tidak sadar Itu adalah Upaya untuk kembali Ke rahim ibu Ketahap yang Imajiner Ketika segala Kebutuhan kita Mampu Terpenuh Nah berikutnya adalah Pemikiran Laco Mengenai Ketiadaan Realitas Ini sempat dibahas Di kuliah Epistemologi Postmodern Bagaimana Salah satu Kerangka Pemikiran Postmodern Adalah Ketiadaan Realitas Menurut Laco Realitas adalah Kemustahilan Yang kembali lagi Dan lagi Atau kembalinya Yang tertekan Jadi Kenyataan Itu Sebetulnya Sesuatu yang Ilusif Sesuatu yang Tidak ada Kenapa? Karena Kehidupan manusia itu Selalu bergerak Antara masa lalu Masa sekarang Dan masa depan itu Selalu bergerak Apa yang Barusan saya ucapkan Tadi Sudah menjadi Sejarah di Masa sekarang Jadi Kenyataan itu Adalah Sebetulnya Sejarah Yang kita Ungkit-ungkit lagi Itulah Kenapa Realitas itu Disebut Laco Sebagai Kembalinya Yang mustahil Kemustahilan Yang kembali Yang sebetulnya Tidak mungkin Kembali Itu Karena itu Telah menjadi Sejarah Jadi Apa yang kita Nyatakan Sebagai kenyataan Itu tidak Pernah ada Karena kita Selalu bergerak Kedepan Dalam Skala Waktu ini Kita selalu Ada dalam Kemayaan Kita terus Mengalir Kedepan Tanpa Tahu Apa yang Bakal terjadi Yang nyata Adalah Yang mustahil Dikatakan Atau yang Mustahil Dibayangkan Karena kenyataan Itu selalu Yang Masa lalu Tidak Masa Sekarang Kemudian Lako juga Memiliki Pemikiran Mengenai Bahasa Yang mirip Dengan Penjelasan Derrida Untuk Berhubungan Dengan Dunia Dan orang Lain Kita Mau Tidak Mau Harus Menggunakan Bahasa Tetapi Bahasa Tidak Tidak Pernah Benar Benar Mampu Merepresentasikan Maksud Kita Lako Berkata Satu Kemusdailan Yang kita Derita Adalah Cita-cita Komunikasi Yang Sempurna Kita Semua Mau Tak Mau Harus Terus Menanggung Salah Paham Salah Dengar Salah Kutip Mau Tak Mau Kita Harus Menggunakan Bahasa Dan Selalu Disalah Pahami Bagaimanapun Kita Telah Bersikap Hati-hati Bahkan Pada Orang-orang Yang Berusaha Sebaik-baiknya Memahami Kita Apa Maksudnya Kita Buka Slide Berikutnya Nah Menurut Lako Dengan Bahasa Itu Seolah Kita Itu Memiliki Pengacara Atau Wakil Saat Berhadapan Dengan Orang Lain Jadi Bahasa Itu Tidak Pernah Betul-betul Mampu Mengekspresikan Maksud Kita Karena Bahasa Itu Adalah Sistem Tanda Sistem Simbol Yang Juga Terbatas Sifatnya Tetapi Mau Tidak Mau Untuk Berhubungan Dengan Orang Lain Dan Dunia Kita Harus Menggunakan Bahasa Itulah Mengapa Lako Mengatakan Kita Tertangkap Dan Tersiksa Oleh Bahasa Bahasa Tidak Mampu Betul-betul Merepresentasikan Realitas Atau Maksud Kita Tetapi Mau Tidak Mau Kita Harus Tetap Menggunakan Bahasa Maka Konsekuensinya Kita Harus Selalu Menanggung Miskomunikasi Kesalahpahaman Dan Lain Jenisnya Baik Berikutnya adalah Pemikiran Lako Mengenai Fantasi Dan Pengalian Imaginer Menurut Lako Fungsi Utama Fantasi Itu Adalah Untuk Menjaga Minat Subyek Misalkan Begini Ketika Anda Ingin Makan Spaghetti Dan Kemudian Anda Keluar Rumah Untuk Memilih Spaghetti Yang Mengerakkan Anda Untuk Makan Spaghetti Itu Sebetulnya Adalah Fantasi Anda Mengenai Spaghetti Makanya Fantasi Ini Fungsinya Adalah Untuk Menjaga Minat Subyek Contoh Lain Dalam Hubungan Suami Istri Yang Sudah Jenuh Menurut Kata Lako Hubungan Seksual Itu Melibatkan Empat Orang Kenapa Demikian Karena Dalam Hubungan Suami Istri Yang Sudah Jenuh Suami Membayangkan Istri Wanita Lain Dan Wanita Lain Membayangkan Suaminya Pria Lain Sehingga Yang terlibat Sebetulnya Empat Orang Kalau Mereka Tidak Menggunakan Fantasinya Mereka Tidak Akan Berhubungan Seks Begitu Juga Ketika Ada Orang Masturbasi Masturbasi Itu Tidak Pernah Dilakukan Sendirian Tetapi Selalu Dengan Orang Itu Dan Fantasinya Objek Fantasinya Jadi Bisa Jadi Dengan Satu Orang Dua Orang Dan Seterusnya Nah Pemikiran Fantasi Ini Menjadi Menarik Ketika Lako Mengadaptasikannya Dalam Persoalan Cinta Dia Mengatakan Bahwa Cinta Baru Selalu Membaur Dengan Cinta Lama Jadi Cinta Lama Atau Mantan Itu Tidak Pernah Betul Betul Bisa Dimusnahkan Atau Dilupakan Dia Akan Selalu Membaur Dengan Cinta Baru Dan Seringkali Kita Tidak Sadar Kita Mencintai Orang Yang Baru Itu Sebetulnya Karena Memiliki Kemiripan Kemiripan Tertentu Dengan Mantan Kita Atau Orang Yang Kita Cintai Lainnya Bisa Aroma Badannya Bisa Wangi Apa Wangi Rambutnya Cara Dia Bersikap Cara Dia Bicara Cara Dia Mengedipkan Mata Dan Sebagainya Itulah Kenapa Banyak Laki-laki Yang Mencari Istri Semirip Mungkin Dengan Ibunya Jadi Cinta Baru Itu Selalu Membaur Dengan Cinta Lama Seringkali Kita Saja Yang Tidak Menyadari Kenapa Kita Menyukai Seseorang Yang Baru Ini Sebetulnya Selalu Ada Kemiripan Ada Satu Dua Hal Tertentu Yang Mirip Dengan Cinta Lama Dan Fantasi Secara Tidak Sadar Memainkan Kita Untuk Agar Mengejar Atau Memiliki Orang Ini Lako 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 Juga Mengatakan Begitu Kita Selesai Dengan Cinta Serius Kita Akan Selalu Terlibat Dengan Cinta Cinta Yang Tidak Penting Atau Istilahnya Sekarang Pelampiasan Seperti Itu Dia Juga Mengatakan Tidak Akan Habis Cinta Dikejar Karena Tidak Ada Objek Dari Cinta Jadi Kenapa Misalkan Seseorang Bisa Suka Dengan Orang Lain Begitu Sudah Jadian Begitu Sudah Menikah Sudah Mendapatkannya Lama-lama Jenuh Dan Membutuhkan Pasangan Lain Tertarik Dengan Sosok Lain Nah Karena Memang Cinta Itu Adalah Permainan Fantasi Tidak Ada Objek Konkret Dari Cinta Sehingga Tidak Akan Pernah Habis Cinta Ini Dikejar Ya Saya Kira Sementara Itu Dulu Yang Perlu Kita Tahu Pengantar Soal Pemikiran Pemikiran Jok Selako Untuk Diskusi Bisa Kita Lanjutkan Di kolom Komentar Terima Kasih Bisa Terima kasih telah menonton!